Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game Bus Simulator Indonesia Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan perjalanan Memakai Bus Persona Indah ya Dan untuk modnya, ini mod Codename Dari Mas Sango Saptor dan Pak Warid Matyawan dan Men's Gaming Dan untuk liverynya, ini kreditnya untuk vektornya dari channel Youtubenya Grong Dan untuk editnya, edit dari saya ya Dan sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke, saya selesai di judul Ini modnya walaupun sudah lama ya, kurang lebih berapa bulan ya Ya, 3-4 bulanan ya, Kak Tapi ini masih keren banget untuk modnya Dan juga untuk detailannya itu mantap ya Seperti di mod pada umumnya Ini serasa bukan boost ori gitu ya Namun terlihat jelas ini apakah boost ori atau bukan itu terlihat jelas Karena kalau boost ori itu tidak memiliki animasi ya Ada sih animasi pintu saja Tetapi untuk animasi bukaan itu belum ada ya Dan kenapa kok bisa boostin itu Walaupun sudah lama tetapi masih keren Karena yang satu itu adalah bagian running scene-nya ya Untuk running scene-nya ini bisa mengalir Dua itu refleksi cahaya ke traffic atau ke tempat benda gitu Itu bisa dengan bagus ya terrefleksinya gitu Yang ketiga untuk boost-nya ini tidak terlalu silau gitu Jadi untuk cahayanya itu pas gitu ya Dan juga yang tidak kalah keren adalah fitur customisasi pada garasi ya Karena itu adalah fitur yang sangat keren banget Juga memperingkas agar tidak terlalu banyak variasi mode ya Jadi ketika kita pengen mode yang full variasi Itu kita tinggal memasang saja ya Jadi tidak usah harus memilih salah satu varian gitu ya Jadi untuk variannya nanti bisa dicocokkan sesuai kesukaan kita gitu Jadi seperti di Euro Truck Simulator 2 gitu Ya pokoknya itu Jadi lebih memperingkas ya Jadi daripada nanti banyak varian Tetapi tidak digunakan kan ya sayang gitu ya Tapi walaupun beberapa varian itu Keren-keren sih Ada ciri khasnya tersendiri gitu Tapi semoga saja nanti Busit Update 3.7 itu Ada penambahan fitur terbaru ya Mengenai gameplaynya ini Yang pastinya untuk map-nya nanti Bakalan ada penambahan dan juga Perombaan ya Map baru seperti Semarang, Cirebon, Jakarta Jadi nanti mungkin tambah lebih keren Dan BTW ini kita akan ke pool Sudiru Tunggajaya Yang berada di kota Mojokerto Karena aslinya itu di kota Magetan Atau kebuatan Magetan, Mas Pati Tapi ini di Mojokerto Karena untuk map Madion itu belum ada ya Tapi tidak apa-apa Kita coba saja Untuk pool garasinya ini dari Sendal Selen Dan itu jika kalian ingin mencoba Pool garasinya Sudiru Tunggajaya yang Pusat Mas Pati Untuk link downloadnya itu sudah saya sertakan di deskripsi ya Jadi nanti saya sertakan juga Dan nanti untuk video ini kita hanya melakukan perjalanan saja ya Ke pool garasinya sekaligus untuk mencari Karena untuk bagian review garasinya Karena untuk bagian review garasinya nanti kita buat video sendiri ya Untuk videonya supaya tidak terlalu panjang untuk durasinya Karena untuk menuju ke Mojokerto ini Terutama di poolnya ini sangat jauh sekali ya Jadi nanti kita buat beberapa part gitu Dan ngomong-ngomong ini bullshit belum update-update ya Mungkin kemungkinan sih update-an besar ya Karena update-an besar sehingga Memerlukan waktu yang cukup lama Seperti bullshit mode itu ya Yang versi berapa itu Pokoknya Sesudah kayaknya Itu bullshit itu update-nya Memerlukan waktu yang lama Kayaknya yang itu ya Mayap Sumatera kalau nggak salah Dan semoga saja nanti untuk bullshit 3.7 ini Bisa dioptimalkan ya Di game Android untuk gameplaynya Ya karena itu Walaupun gamenya percuma HD Tetapi untuk di HP itu kurang optimal ya Itu ya sungguh disayangkan Dan menurut saya di game bullshit ini Yang terbaik adalah Untuk kotanya ya Untuk kotanya ini Walaupun cukup simple Pokoknya juga belum 3D Dan bangunannya seperti ini Tetapi ini keren banget Karena untuk kita rasa lokalnya itu Sangat terasa ya Berbeda sama Truk simulator USA itu Itu kan kebanyakan monoton ya Jadi Berbeda sekali sama di Indonesia Yang kebanyakan itu Banyak bangunan Kecuali kalau di hutan-hutan ya Dan ini Kita mengikuti arah saja Sekaligus ini Kita mencari pool Dari STJ Pusat Mas Pati ya Dan semoga saja nanti Harapan saya untuk Pusat update point 3.7 Itu semoga saja ada Update-an fitur Push control ya Intinya ketika kita Mekas terus Kita di kecepatan 60 km per jam Itu ada semacam tombol Supaya kita itu Truk kita tetap stabil Dan kita tidak perlu Untuk menekan tombol gas ya Jadi itu adalah Salah satu fitur harapan saya Dan juga ada fitur yang Aps atau apa itu Pokoknya itu Ketika kita aktifkan itu Nanti kalau kita ada turunan Bisa Mengirim dengan otomatis Jadi Suara Gitu ya Kayak Strek gitu loh Entah namanya Apanya Intinya itu Nanti yang tahu silahkan Tulis di kolom komentar ya Itu mungkin Fitur yang cukup sederhana Namun Untuk fungsinya itu Sangat penting sekali Apalagi di dunia Kendaraan gini Karena WTSD Terus Game-game yang lain Yang dari Eropa Terus Yang dari Brazil itu Kebanyakan sudah Memiliki fitur itu ya Seperti yang dulu Yang Fitur Game Apa itu Yang Fitur simulator Nah itu karena ada itu Ya pokoknya Saya mengajar-ajar Nanti Ibu Cita ada Fitur itu Dan Ini kita cari Kok belum ada ya Dari tadi itu Kita Cari saja Nanti kalau Tidak ketemu-temu Kita akan Berhenti di Poolnya Yang tadi Itu Pool Sinar jaya Kalau tidak salah Ya pokoknya kita Berhenti di sana Saja Ya nanti Mungkin kita cari Di Off Camp ya Untuk Poolnya Nanti langsung kita Review di Markasnya saja Supaya untuk Durasinya Ini tidak terlalu lama Ya kalau Terlalu lama ini Kasian kalian Yang Dari tadi nonton Tetapi tidak Unjung ketemu Untuk Poolnya Atau garasinya Dan untuk Sarannya ya Untuk Bagi teman-teman Yang Mungkin Pengen Merasakan Terus ya Mode Code Denim ini Atau Mode XZ Rombak XZ Ini Saran saya Itu Kalian Backup Untuk Aplikasinya Juga Dengan Ini OBB Supaya Kalian Ketika Bucit Sudah Update Itu Bisa Merasakan Ini Entah Nanti Apakah Apakah Akan Di Update Untuk Mode Code Denim Rombakan Ini Dari Men's Gaming Atau Tidak Saya Kan Juga Kurang Tahu Jadi Bagi Teman Teman Yang Ingin Merasakan Fitur Code Denim ini Atau Pengen Merasakan Setelah Boots Update Jadi Kalian Itu Perlu Merombak Nya Backup Jadi Biar Kalian Itu Bisa Memainkan Lagi Walaupun Di Boots Itu Sudah Update Kan Belum Tentu Untuk Code Name Ini Bakalan Di Update Gitu Tapi Ada Juga Keunggulannya Untuk Code Name Ini Karena Beda Dari Yang Lain Gitu Ini Niat Banget Untuk Membuat Code Name Ini Dan Mungkin Cukup Sekian Video Yang Dapat Saya Sampaikan Dan Kurang Lebihnya Saya Memaaf Saya Babri Sabtan Channel Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Busip Mani Yuk Tentu Tentu Terima kasih.